Satres narkoba Polres Blitar, kota melakukan tes urin mendadak di tempat hiburan di kota Blitar, Jawa Timur untuk mengantisipasi peredaran narkoba. Dalam razia tersebut, petugas juga mengecek barang bawaan pengunjung satu persatu. Satres, koba Polres Blitar, kota menggelar razia tempat hiburan secara mendadak. Razia ditujukan untuk pengunjung kafe untuk dilakukan tes urin. Pasalnya beberapa bulan terakhir, wilayah Blitar, kota, marak peredaran narkoba. Dalam razia ini, 42 pengunjung dilakukan tes urin dengan hasil keseluruhan negatif. Selain tes urin, petugas juga mengecek setiap barang yang dibawa pengunjung. Kasat narkoba Polres Blitar, kota, Ibtu Ricci Hermawan mengatakan, razia serupa akan dilakukan tidak hanya di kalangan tempat hiburan, melainkan juga akan dilakukan di terminal bus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba, khususnya di wilayah Blitar, kota yang kian. Tumpas narkoba semari 2024, yaitu melakukan operasi pada tempat-tempat hiburan yang diduga adanya peredaran narkoba maupun pengguna narkoba di tempat-tempat tersebut untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Blitar. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.